Aku mau tau dong kiat-kiatnya Terus kayaknya kedatangan orang yang tepat Gitu ya Gimana pak? Tau gitu Banyakin ngomel Mulai dari mana sih Kalau mau jadi anak hip hop itu? Mulai dari apa ya? Mulai dari outfit apa gimana? Outfit gak juga? Outfit itu malah sekarang kalau diperhatiin ya Anak-anak trip itu Kayak comeback yang di 2000an Ngumpulin baju-bajunya gitu juga Vintage ya balik lagi Nah yang ngebedain itu sekarang Banyak orang pake baju gumra Oversize Yang ngebedain itu sekarang Fashionnya Asrat dalam menggali hip hopnya gitu Karena hip hop sendiri kan itu Cakupannya luas Kalau kami segmennya rap Di hip hop itu ada b-boynya juga Ada DJ Graffiti Beat box Yang ngebedain itu ya di hasratnya masing-masing itu Karena kalau secara style Lihat ya anak-anak sekarang itu Kalau dibilang gayanya hip hop Hip hop banget malu digantung Anak skena ya? Anak skena ya? Ya udah ada miss disitu Jadi yang ngebedain kita itu di Pension sama musiknya Terus aku tadi ada mention katanya Graffiti itu juga masuk hip hop Aku kira cuma musik Kebetulan di Pore Elements Nah kebetulan Di dalam Lucky Cooking ini Ada satu orang artwork Namanya Big Jeb Mungkin Yang nge-roh Banjar Masa udah tau Troll up-troll up dia Gak bisa ngikut Karena dia lagi Sama Dinas Ke Pemudaan Kota Banjarmasin Lagi ke Malaysia Mantap Ya udah nantilah kita undang Mulai beri perah lagi nih Jadi gak bisa full nih Yang Lucky Cooking-nya Gak banget nih buat temen-temen Jadi hip hop itu Ternyata secara Secara besarnya ya Rumah besar Dari pada rapper Kalau orang-orang itu bilang Elemen Elemennya Bahkan Lifestyle itu Salah satu bagian elemen hip hop juga Karena Kenapa bagiannya itu? Karena Perputaran Lifestyle itu Terus dari dulu Ke sekarang Sekarang ke dulu Gitu-gitu aja kan Nah Salah satu elemennya Memperkuat Orang itu Bisa dilihat bagian itu Dari elemen Pasiennya itu Karena pasti Di era sekarang Dengan informasi yang Cepat Semua bisa niru Semua seperti apa Seperti Travis kah Kalau seperti Kalau cewek siapa? Siapa? Nicky Minach masuk gak? Nicky Minach Oh Semua Emang kayak gitu Mudah kan Cuma yang ngebedaan itu Ya tadi Ada di segmen Ketika ngomong-ngomong kayak gini Sama karya sih sebenarnya Gak nanya gak? Meniru Tapi tolong diingat Meniru Bukan berarti Mengkloan dan menjibrah Dan membacak ya Karena gitu Tentang-tentang kita Dari Dari daerah ya Itu sebenarnya salah satu Unsur hip-hop Nah hip-hop itu kenapa Cepat berkembang di dunia Waktu After Perang Dunia Jepang salah satu Negara budaya terkuat kan Tapi perkembangan hip-hopnya Mereka Ketika di Amerika Udah Cepat Di Jepang Cepat juga Perkembangan hip-hopnya Kita katakan sekarang Tadaki Boys Kemudian Mereka mengakulturasi Nah hip-hop itu Menjadi satu-satu bagian Akulturasi Yang mudah Di akulturasi Semua budaya Jadi kita Enggak Enggak Plek-plek Budaya Afro Amerikan Afrikan disana Yang kita tiru Enggak Tapi kita Apa yang cocok Sama kita disini Kita aplikasikan Tapi tetap ada Orang ngeliat Oh ini hip-hop Banyak sih Kalau contoh di Indo Udah yang bisa kayak gitu nih Kayak misalnya Jogja Hip-Hop Foundation Kayak gitu Kan itu Akulturasi kan Salah satu Kenapa hip-hop itu Mudah mendunia Karena Bukan Bulat yang dibawa Tapi dia melebur Dengan kebudayaan dunia itu Menyatu lagi Menyatu Iya